Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami Saudara ribuan orang menari jaranan Turung Goyakso untuk memeriahkan upacara adat ngitung bate di Trenggalek Tarian yang digelar di lapangan untuk menyambut tahun baru hijriah itu memecahkan rekor museum rekor Indonesia Dalam menyambut tahun baru hijriah atau satu suro dalam penanggalan Jawa ribuan penari di kecamatan Dongko, kabupaten Trenggalek menarikan tari jaranan Turung Goyakso di lapangan kecamatan Pagelaran yang dikenal dengan upacara ngitung batih itu diikuti 2.708 penari Kegiatan ini merupakan hasil gotong royong masyarakat kecamatan Dongko Upacara ngitung batih merupakan tradisi masyarakat Trenggalek yang berarti menghitung keluarga Dengan memerhatikan jumlah keluarga maka selaturahmi tetap terjaga Sehingga diharapkan selalu mendapatkan keberkahan dan rezeki dari Tuhan Dibutuhkan kurang lebih waktu sebulan untuk menyiapkan upacara adat tahunan ini Sekaligus tarian masal Turung Goyakso Alhasil tarian masal jaranan ini tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI Sebagai tarian Turung Goyakso dengan peserta terbanyak Rekor MURI ini adalah capaian terbesar masyarakat kecamatan Dongko Jadi semua kalangan baik wali siswa, kepala sekolah, guru pendamping Dan semuanya ikut serta di sini Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah didukung bersalahkanannya Rekor MURI hari ini Memilih Turung Goyakso ini kenapa? Untuk dipecahkan Rekor MURI? Karena ikon Dongko itu adalah Turung Goyakso Dan sebagai ikon kabupaten bergala juga Lahirnya Turung Goyakso ya di bumi Turung Goyakso kecamatan Dongko ini Ya jadi pada hari ini 7 Juli 2024 Kami dari Museum Rekor MURI Indonesia hadir ke kecamatan Dongko, Kabupaten Panggale Untuk menyaksikan satu kegiatan spektakuler dalam rangka nguri-nguri atau melestarikan budaya Yaitu pagelaran tari Turung Goyakso dengan peserta terbanyak ada 2.708 peserta Kegiatan hari ini luar biasa dan kami nyatakan ini tercatat di nguri dengan kategori rekor dunia Tercatat sebagai rekor ke-11.718 Kami anugerahkan pihak gampang harganya kepada panitia upacara Ngitung Bateh kecamatan Dongko, Kabupaten Panggale Selain tradisi tahunan yang berisikan permohonan kepada Tuhan Ngitung Bateh sekaligus pagelaran tari Turung Goyakso diharapkan bisa tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda Apalagi tradisi Ngitung Bateh juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Danus Kendro melaporkan dari Terenggalek Saudara puluhan nelayan di Terenggalek antusias unjuk kemampuan lomba balap perahu kunting di pantai Cengkrong Peserta tidak hanya mengandalkan kekuatan mesin perahu namun juga kepiawaian dalam melawan ombak laut Lomba balap perahu ini diikuti 23 nelayan di pantai Cengkrong Watulimo, Kabupaten Terenggalek Nelayan wajib menggunakan perahu model kunting yang berukuran kecil dengan sirkuit ada di bibir pantai Cengkrong dengan dua putaran Setiap peserta diwajibkan menggunakan jaket pelampung saat balap perahu kunting Suasana lomba cukup ceru karena peserta tak hanya mengandalkan kekuatan mesin perahu namun juga kepiawaian dalam melawan ombak laut Pempertaratan maksimal perahu dengan mesin maksimal 6 pk Perahu model kunting yang tipe Johnson maupun yang tipe kayu Terus untuk sirkuit nanti melingkar dengan dua kali putaran Nah terus itu nanti setiap peserta wajib memakai lap jaket Yulianto sang pemenang lomba mengaku mempersiapkan diri sejak satu bulan terakhir Kesulitan lomba balap perahu kunting adalah ketika harus melewati ombak yang cukup tinggi Lomba balap perahu rutin tahunan ini juga menarik minat bagi para wisatawan dari berbagai daerah Dan Nusukendro melaporkan dari Terenggara Saudara setelah 8 hari dicari seorang korban tanah longsor di Blitar akhirnya ditemukan Korban tertimun lumpur di dekat penemuan dua korban sebelumnya Tim Sargebungan akhirnya menemukan gunawan dalam kondisi tidak bernyawa Korban longsor yang menimpa kandang poternak ayam di dusun Sukorejo, Desa Bumi Rejo, Kejamatan Kesamen, Kabupaten Blitar Mayat korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan dua korban sebelumnya Saat ditemukan, kondisi korban sulit dikenali karena tertimbun lumpur 8 hari Setelah 2 jam proses evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut Tim Sar membutuhkan waktu 8 hari mencari korban karena kendala cuaca buruk serta sulitnya medan Apalagi terjadi retakan tanah baru di sekitar lokasi pencarian Yang berpotensi memicu longsor susulan sehingga membayakan petugas dan warga Di tim Sargebungan ini akan membutuhkan menjadi dua Yang pertama tim Alcon, yang kedua membutuhkan alat berat Kebetulan lokasi tim Alcon ini menyisir wilayah penemuan kita Sehingga korban bisa segera kita temukan untuk hari ini Oke pak, untuk korban sendiri pak, kondisinya seperti apa pak? Untuk secara visual, secara visual agak sulit dikenali Karena terpendam materi lumpur sudah 8 hari Jadi makanya untuk penemuan ini kami geser menuju instalasi kamar jendasa RSU Tanah longsor menimpa kandang peternakan ayam di desa Bumi Rejo, kejamatan Kesamben Minggu 30 Juni 2024 Material longsor menimpa 4 korban, 3 diantaranya tewas Korban selamat adalah Antoko usia 22 tahun Sementara Mugiono usia 58 tahun Dan Jariyanto umur 62 tahun Ditemukan tewas tertimbun material longsor Korban tewas lainnya adalah Gunawan yang juga pemilik peternakan ayam Ditemukan 8 hari kemudian Nur Ramadan melaporkan dari Blitar Ikuti serunya ribuan warga Lereng Semeru Rayakan tradisi Grebek Satu Suro di Lumajang Kami kembali usai jeda berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.